SMA Negeri Satu Boca SMA Negeri Satu Boca merupakan salah satu sekolah penggerak yang dalam pelaksanaannya menggunakan kurikulum merdeka. Salah satu keunggulan kurikulum merdeka adalah memberikan kebebasan belajar bagi setiap peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi masing-masing. Berbagai model pembelajaran telah dikembangkan untuk dapat memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah model pembelajaran berdiferensiasi. Namun demikian, model pembelajaran berdiferensiasi belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena berbagai situasi dan kondisi kesiapan sekolah yang berbeda-beda. Ada pun situasi yang terjadi di SMA Negeri Satu Boca diantaranya, belum semua guru mengenal atau memahami pembelajaran berdiferensiasi. Hanya beberapa guru yang berupaya menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar guru mengalami kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan masalah yang ada tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat agar guru di SMA Negeri Satu Boca dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dari gambaran situasi tersebut, muncul beberapa tantangan yang harus diatasi dengan aksi nyata. Di antaranya, Yang pertama, bagaimana memahamkan Bapak Ibu Guru terkait model pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, bagaimana mendorong Bapak Ibu Guru untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kendala yang ada ketika menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, bagaimana melibatkan Bapak Ibu Guru dalam upaya penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengatasi tantangan tersebut, kami melaksanakan strategi GURILA, Guru Model Berantai, dengan beberapa tahapan aksi nyata, yaitu Aksi nyata satu, Koordinasi dengan Tim Terkait. Agar strategi ini berjalan secara terarah, efektif dan efisien, maka diperlukan sebuah perencanaan yang matang dari berbagai pihak, yaitu Fasililator Sekolah Penggerak atau Pelatih Ahli, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Tim Kurikulum, Guru Penggerak, Caron Gulu Penggerak, Pengajar Praktek, Komite Pembelajaran, dan Komunitas Belajar. Berikut hasil dari aksi nyata satu. Aksi nyata dua, Sosialisasi, Implementasi, Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam tahapan ini, hasil dari aksi nyata satu, disampaikan kepada Bapak Ibu Guru agar strategi Gurela dapat berjalan lancar dan tujuan strategi tersebut dapat tercapai, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan oleh semua guru di SMA Negeri Satu Bocah. Aksi nyata tiga, Workshop Pembelajaran Berdiferensiasi. Dalam tahapan ini, guru diberi pemahaman tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan modul ajar berdiferensiasi, serta penyusunan instrumen penilaiannya. Aksi nyata empat, Pendampingan Penyusunan Modul Ajar. Setelah memahami konsep yang dijelaskan pada tahap sebelumnya, para guru diberikan pendampingan dalam pembuatan modul ajar agar sesuai dengan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan. Aksi nyata lima, Presentasi Guru Model. Setelah tahapan perencanaan pemahaman konsep dan penyusunan modul ajar, guru model mengaplikansiannya dalam pembelajaran di kelas dengan didampingi oleh kepala sekolah, pemantau, dan juga guru sasaran yang nantinya akan menjadi guru model bagi guru-guru lainnya. Berikut lembar pengamatan dan hasil pengamatannya. Aksi nyata enam, Refleksi Kelompok MAPEL. Seusai melaksanakan presentasi dalam kelas, kepala sekolah, pemantau, guru model, dan cura guru sasaran melaksanakan refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, yaitu aksi nyata tujuh, Pendampingan Guru Sasaran. Poin inti dari strategi Gurela adalah guru saling berbagi dan memberi contoh kepada guru lain. Maka setelah melihat guru model melaksanakan presentasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, guru sasaran bersiap menjadi guru model selanjutnya. Hasil dari strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui guru model berantai atau Gurela yang telah terlaksana di SMA Negeri Satu Beja, yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman guru terhadap model pembelajaran berdiferensiasi, meningkatnya jumlah guru yang berupaya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, teridentifikasinya kondisi awal siswa baik kognitif maupun non-kognitif, meningkatnya kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang berdiferensiasi, guru terdorong untuk meningkatkan kompetensinya, melalui belajar mandiri, pendampingan, pemanfaatan PMM, belajar bersama komunitas belajar atau komunitas praktisi, serta meningkatkan budaya belajar warga sekolah. Strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui guru model berantai sangat bermanfaat bagi Bapak-Ibu Guru dalam membantu, mengenali, memahami, dan menerapkan dalam pembelajaran sesuai dengan mapelnya masing-masing. Yang kedua, pelayanan pembelajaran terhadap siswa bisa meningkat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya yang berbeda-beda. Yang ketiga, kreativitas guru sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, pelibatan semua unsur mulai kepala sekolah, pengawas, fasilitator, pengajar praktek, guru penggerak, calon guru penggerak, komite pembelajaran, dan komunitas belajar dapat meningkatkan sinergitas ekosistem pendidikan untuk memajukan sekolah. Dan yang terakhir, semua guru terdorong untuk meningkatkan kompetensinya melalui belajar mandiri, pendampingan, mengikuti deklat, memanfaatkan PMM, dan berbagi praktek baik dalam komunitas belajarnya. Diharapkan, strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi melalui guru model berantai atau Gurela dapat dicontoh oleh sekolah-sekolah lain dan dapat memperkaya strategi pembelajaran di bidang pendidikan. selamat menikmati. Selamat menikmati.